Intro Warga RT 01 RW 10 Kelurahan Roa Bokor, Kecamatan Benda, Kota Tanggerang memiliki cara unik untuk berbagi. Setiap hari Jumat, kaum ibu mengumpulkan berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng, sayur mayur, dan lauk pauk yang dikemas di dalam kantong plastik, serta digantungkan pada raksa dekah gang bermukiman. Cara berbagi melalui raksa dekah ini diinisiasi oleh warga Kelurahan Roa Bokor sejak bulan April 2020 dengan tujuan membantu tetangga yang ekonominya terdampak pandemi. Ya, karena pandemi yang cukup berkepanjangan ini, akhirnya kita dan pemuda di RT 01, khususnya yang memang menjadi relawan kampung Baca ini, mempunyai ide, mempunyai gagasan bagaimana caranya kita membantu warga, meninggalkan warga. Karena kita telah terapkan raksa dekah ini. Jadi raksa dekah ini memang sangat bermanfaat bagi warga yang kurang mampu. Dan tentunya raksa dekah ini berbagi dari warga. Antusias warga untuk terlibat dalam aksi kepedulian di tengah situasi pandemi ini cukup tinggi. Dalam satu minggu, kantong berisi sembako bisa terkumpul mencapai 80 bungkus. Selain sembako, anak-anak muda RT 01, RW 10, Rawobokor juga rutin berbagi makan siang gratis untuk jamaah masjid di permukiman mereka setiap hari Jumat. Makanan yang disediakan di depan gang permukiman ini juga hasil donasi dari warga sekitar. Ya karena itu emang udah tuntutan ya, sebagai umat Islam juga kan kita diajarin tuh ya. Kalau berbuat kebaikan itu nggak kenal usia, walaupun kita masih muda, walaupun anak-anak kan emang udah kita dari dasar udah diajarin untuk berbuat kebaikan. Nah karena saya sebagai anak muda terketuk aja gitu, kok anak muda buat kegiatan gini kok kurang. Jadi kita sebagai anak muda, ayilah kita majuin. Walaupun belum besar, setidaknya kita udah melangkah untuk ke yang lebih baik. Anak muda hingga kaum ibu di kampung Bacaraobokor bergotong-royong untuk membantu susah paham di tengah pandemi. Selain meringankan beban warga terdampak, berbagi menjadi cara mereka agar kampungnya selalu mendapatkan berkah.